Hai enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kubrak grup semoga panjangan yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ada punya lagi sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan diberikannya rezeki yang berkah barokah turah-turah kenek tiga isangunamkah dan metinah amin amin Allahumma amin hari ini kita akan berbagi cara sporing lor ini untuk mobil espas ya ini coba kita cek untuk rodanya dulu lor ya kita ambil asnya roda lor ya as roda untuk yang belakang sama yang depan sama lor kita ambil asnya semua terus kita tarik benang baru kita cari selisihnya roda untuk sisi depan temen-temen ini nyoba kita cek lagi yang sebelah kiri ini posisi setir harus betul-betul lurus berdepan temen-temen ya nah nanti kita cek sebelah kiri yang bagian roda depan lor ya nah gilir nah selisih ternyata sangat banyak temen-temen ya eh cara caranya gini lor ya nah ini ya ini ada reken dan terot ya di pangkal terot ini ada mur mur 17 kebelasan temen-temennya gini kita kendorkan atau kita mundurkan kita kendorkan ini hanya sebagai mur kancingan lor atau mur kontraan ya agar tidak bisa berputar agar rekennya ndak bisa berputar lor jadi ditambahkan mur kancingan ini ini murnya kita kendorkan ini habis itu ini kita putar lor untuk rekennya ya ini memang ada tempatnya kunci kebetulan ini ada tempatnya kunci temen-temen ya ini pakai kunci 12-an untuk pemutar rekennya ya ini kita putar ke kanan agar roda sisi depan roda depan sisi depan ini eh mingkus lor atau masuk ke dalam sedikit ya kita cek lagi kita pakai benang lor nah ini lebih dekat lagi temen-temen ya Nah untuk sisi-sisi roda depan sisi belakang harus pres harus mepet sementara yang sisi depan ini harus ada selisih sekitar setengah senti atau 4 mili lor ini kurang sedikit lor jadi ini untuk roda depan sisi depan kita masukkan sedikit lagi ya jadi gampang aja lor untuk sporing ya Jadi kalau mobilnya waktu berjalan linting ke kanan atau nilinting ngiri terus itu artinya yang minta di atur yang sebelah ini nyalur ya rekennya ini ya kita masukkan sedikit lagi temen-temen ya ini kita putar ke kanan agar lebih pendek lagi untuk rakennya ya kita cek lagi untuk sisi belakang harus mepet lor mepet ya sementara depan harus selisih selisih masuk ke dalam sekitar setengah senti atau 4 mili ini untuk kiri kanan harus sama lor ya ini nyoba kita cek untuk sebelah kanan temen-temen ya caranya sama untuk sisi belakang harus mepet sementara depan wah ini terlalu jauh temen-temen ya ini terlalu jauh jadi ini kita geser keluar sedikit untuk sisi depannya ya caranya juga sama lor ini ada mur kancingan juga atau mur kontraan nomornya kita kendorkan sedikit nah yang penting kendor nah setelah itu kita putar lor ya nah ini kita putar agar nnya semakin panjang yang artinya rodanya sisi depan akan keluar temen-temen ya kita kita cek lagi sementara untuk setirnya harus tetap lurus kedepan lor ya jadi nanti enggak perlu memperbaiki untuk posisi setirnya setirnya nah pelur ini kita cek lagi siap lurus kedepan mas west istimewir untuk sisi belakang harus mepet Oke kita cek lagi untuk sebelah kiri temen-temen ya sekali lagi kita cek setelah semuanya Oke sip sama persis lurus untuk kiri sama kanan ya setelah semuanya oke baru murnya ini kita kencangkan lagi temen-temen ya murnya ini ya ini hanya sebagai mur kontraan dan wajib kita kencangkan lagi karena kalau tidak dikencangkan ini nanti akan molor lagi lor agar berpindah tempat wismonelor semoga bermanfaat Jalali like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton